Oke guys, balik lagi di channel Leperby Bali Di video kali ini gue bakal nge-share modpack lagi ya Jadi hari ini gue bakal nge-share modpack yang ada tambahan JZX-nya dan retekstur di NKC yang dibuat oleh Neon Siapa itu yang kemarin buat proskarma ya Jadi sementara gue buat modpack-nya ini dulu Rencana besok gue bakalan Apa namanya? Buat mod Jess ya Mod Jess Jess yang udah dibuat sama Ulin aja TBX Cuma itu kan versi dulu banget pas belum bisa buat livery Jadi kemarin gue rubah-rubah lagi biar bisa buat livery Dan gue convert ke versi sekarang Itu keren banget sih body kita juga lumayan banyak ya Oke, tanpa basa-basi kita membagain gerin seduluh Di sini masih sama halnya dengan sebelumnya Masih ada SCS-15 juga ya S15-nya garasi drift Ada S15 siluet juga masih ada ya Lebih situ SCS-nya masih ada juga Yang apa namanya? Yang FD style Di sini masih S14-nya juga masih ada ya S14 yang FD style juga masih ada S15 masih S14 juga masih GT86 karma-nya juga masih Supra juga masih GT86 karma-nya juga masih ya Dan di sini yang baru itu ada di sini ya JZX ya Ini udah gue rubah kemarin Kemarin kan di bagian kenal potnya Masih nyantel ya Ini udah gue hilangin Jadi kalian gak perlu pasang kenal pot lagi ya Rair bumper-nya emang kayak gini ya Ngebug ini Kayak hancur gitu Tapi kalian tinggal pasang yang ini Atau ini atau ini aja Kalau ini gak sih gak burung sih ya Yang ini sih saran gue ya Dua ini aja Ini karena FD style ya Dan untuk rear bumper udah Kalau lebih seperti itu ya Jadi untuk modpack yang kali ini tuh Tambahannya di bagian JZX ya Kalau kemarin kan gak ada JZX-nya yang FD style Jadi sekarang ada JZX yang FD style ya Jadi untuk body kit-nya sih Paling bagus pake 2F ya Pake 2F performance Nah yang ini Ini lebih keren sih Paling keren ini sih ya Kalau paling cocok Dan untuk hood-nya sendiri Di sini gak ada perbedaan sih ya Masih sama aja Cuma yang di sini kayak lebih ngangkang gitu Lebih ngangkat ya Tapi kalau mau pake yang polosin juga bisa-bisa aja ya Nah kalau lebih seperti ini Ini untuk yang ngangkang gini ya Tapi kurang cocok sih ya Menurut gue Jadi kita pasang yang ini aja Bagian headlightnya juga udah dirubah ya Jadi kayak ada Bentukannya itu dirubah kayak ini ya Nah gue kurang paham sih itu jenisan modelnya Modelan apa ya Defender sendiri disini masih normal Normal aja Masih sama seperti sebelumnya ya Bagian interior juga gak ada yang dirubah Jadi ya kurang lebih seperti ini aja sih Yang paling signifikan tuh di bagian belakang ya Radiatornya itu Jadi Mode pack ini cuma nambah radiator belakang gitu sih ya Oke disini Kita coba pake si J86 Karma buat nge-review mapnya Disini ada 2 map Yang pertama masih map yang kemarin ya Yang di kansai itu Yang gue sempet review di mode pack sebelumnya itu Jadi masih sama Untuk Apa namanya Mode mapnya yang di kansai Yang sebelumnya itu masih sama Cuma yang berbeda itu nanti di Teksturnya NKC atau NCK ya namanya Gue sering rada keliru sih NKC atau NKCK Ya pokoknya itulah ya Entah NKC atau NCK ya Nah kita coba deh Yang siapa tau ada yang belum tau juga nih mapnya ya Karena biar kalian tau aja Jadi gue langsung aja ke arah sana ya Ini ada di ujung sana sih Di sebelah sana Ini mapnya lumayan keren ya Kalau gak salah ini map di Jepang ya Map di Jepang dan Baru-baru ini si Adam LC juga sempet ngedrip disana ya Tapi untuk nama tracknya sendiri gue kurang tau ya ini Nah ini dia Ini di update ke versi sekarang sama si Eperagen Z ya Jadi kebanyakan mode-mode lama itu di convert sama si Eperagen Z ke versi sekarang ya Ini cuma ada beberapa hal yang kurang sih menurut gue di bagian reteksturnya itu ya Ada miss gitu Kita coba lompat dari sini deh Klasik Re-16 ya Oke gue mau langsung ke NCK atau NKC ya Pokoknya itulah ya Nah ini Jadi ini dia Udah di red tekstur ya Jadi kayak lebih Gimana ya Teksturnya itu dibuat lebih realistis Anjir nih Tekstur dunia nyata Diambil ya Dipasang disini Nah itu Kalian lihat kayak pegunungannya itu lebih realistis Katanya ya Oke tapi Just Lebih Lebih adem dilihat sih sebenarnya Kayak lebih Real aja gitu Cuma untuk bagian lainnya sih masih sama-sama aja ya Kayaknya disini Ada perubahan dikit Tapi gak signifikan banget Nih Nih Cuma di bagian rukunya ini Kayak berubah dikit gitu Teksturnya Disini ada Anime-anime gitu ya Pokoknya seperti itulah Untuk modpack kali ini Yaitu ada tambahan mobil Tambahan tekstur Dan ya itu aja sih ya Untuk mod jazznya Mungkin besok Gue work in progress lagi Biar bisa Tunjukin ke kalian semua ya Jadi See you next time Next video And bye-bye Seperti biasa Password di pool and video ya Sampai jumpa ya selamat menikmati